sambungannya sendiri terlihat sudah sangat oke ya saya akan coba buka tali pengikatnya kita akan lihat seperti apa penyatuan dari kedua patangnya tersebut ya oke kita tinggal liris saja ya tali plastiknya nanti kita akan lihat bersama-sama perkembangannya seperti apa ya ini adalah sambung pucuk di usia 3 minggu ya sobat ya seperti ini 3 minggu sudah saya berani membukanya ya kalau sahabat yang masih belajar atau pemula jangan dulu ya sobat ya karena ini adalah pembuktian bahwasannya ini bukan rekayasa asli real ya asli real sambung pucuk yang sudah berhasil seperti ini ya ini wih wih bener-bener tidak mantap ini nah oke sudah ya sudah sangat bagus ya tingkat penyatuannya baliknya lagi seperti apa nah ini ini yang pas ini yang presisinya ya sobat ya ini mungkin ini pas antara patang atas dan patang bawah sama-sama bertemu ini sepertinya ya karena dilihat dari penampilannya ya sama-sama rata kedua patang sama-sama menempel ya baik saya akan lakukan proses sambung pucuk simak videonya ya sobat ya ada tips-tips yang menarik yang bisa anda simak jangan lupa tekan tombol like komen dan tentu saja subscribe ya agar saya semakin bersemangat dalam mengupload video-video terbaru oke sobat ini adalah kulit dari pohon pisang ya dan saya menyimpan intrisnya di dalam kulit pohon pisang ya ini sangat cocok atau sangat pas untuk bagi anda yang melakukan perjalanan jauh ya dengan menyimpan intris durian di dalam kulit pohon pisang ini sangat efektif ya dia mampu membuat intris tetap dalam keadaan lembab ya dan mampu menyimpan intris tersebut agar tetap seger dan hijau seperti ini ya ini saya lakukan pengambilan intris tadi pagi kurang lebih jam 8 pagi ya untuk saat ini saya tempatkan di dalam kulit pohon pisang masih seger masih hijau kambingnya masih tetap banyak ya ini masih dapat kita gunakan untuk sambung pucuk selama kambingnya itu belum mengering ya seperti ya baik saya akan lakukan proses sambung pucuknya ya kita simpan lagi kulit dari pohon pisang kulit dari pohon pisangnya kita simpan lagi untuk menyimpan intris lagi dan untuk persiapan untuk persiapan proses sambung pucuknya kita harus menyiapkan batang bawah terlebih dahulu ya jadi ciri-ciri batang bawah yang sehat seperti ini ya nih tunas-tunas air ini menandakan tingkat kesuburan pada batang bawah yang sangat oke dan alat-alat lain yang harus kita persiapkan tentunya adalah tali plastik untuk mengikat nanti ya dan juga benda tajam seperti halnya silet benda tajam seperti halnya silet dan juga tali es untuk nanti menyungkup ya baik kita langsung saja intris sudah tersedia batang atas sudah tersedia batang bawah sudah siap alat-alat sudah siap semuanya tunggu apa lagi langsung saja kita mulai proses sambung pucuknya ya ker sahabat pemula semuanya bisa berhasil dan tidak gagal lagi gagal lagi dan gagal terus menerus seperti itu ya jadi ini khusus untuk para sahabat yang masih merasa gagal dalam melakukan perbanyakan bibit turian dengan metode sambung pucuk ya oke kita belah tengah saja jadi untuk proses sambung pucuk itu sangat mudah sebenarnya kalau sudah kita mengetahui ya kita sudah mengetahui yaitu dengan cara kita memilih intris yang tepat ya disamping memilih intris yang tepat batang bawah itu sangat berpengaruh sobat ya batang bawah itu sangat berpengaruh karena yang mensupport atau mensupply nutrisi yaitu batang bawah kita kurangi saja daun-daun dari batang atasnya ya untuk memudahkan kita melakukan proses sambung pucuknya dan kita dapat menyisakan tadi ada yang menanyakan ya sahabat audien kalau tidak disisakan daunnya bagaimana tidak apa-apa ya sobat ya tidak apa-apa memang tujuan dari mengurangi dan menyisakan dari daun dari intris adalah satu untuk fotosintesis ya cadangan makanan dua untuk mengurangi penguapan ya dan tiga sebagai tanda bahwasannya sambungan kita berhasil di usia 10 hari biasanya kalau intris yang tepat itu daunnya ini tidak rontok ya tapi meskipun daunnya rontok itu tidak apa-apa nanti juga akan tumbuh sendiri seperti itu sobat ya jadi untuk tidak disisakan daunnya itu tidak apa-apa ya lanjutkan sobat ya oke kita langsung buat sayatan lancip ya pada batang atas untuk nanti kemudian kita menancapkan ke batang bawah ya seperti ini ya ini sudah dibuat lancip ya seperti ini oke kemudian segera mungkin kita harus menancapkan nah seperti ini bisa terlihat batang atasnya itu lebih gedean dari batang bawah ya secara penempatannya posisinya masih sama satu sisi saja yang presisi seperti itu oke langkah berikutnya adalah kita mau lakukan pengikatan kita langsung kita mulai pengikatannya sepert ya seperti ini nah oke kita buat ikatannya jarang-jarang saja ya seperti ini nah seperti ini sepert ya kita tinggal kita lakukan penguncian nah seperti ini ya sangat mudah sekali ya kita membuat samengpucuk durian sendiri ya tentu akan menghemat dan juga kita dapat menentukan pilihan dari adres durian jenis apa yang diinginkan seperti itu ya tinggal kita lakukan proses penyungkupannya ya seperti ini kita sungkup setelah kita sungkup jangan lupa kita tempatkan ya di tempat yang terlindung yang tidak terkena paparan sinar matahari secara full ya di bisa terkena sinar matahari tapi jangan langsung misalnya di bawah paranet atau di tempat tempat belindung tapi masih terkena cahaya matahari kalau terlalu gelap biasanya akan menyebabkan sambungan kita berjamur dan mengakibatkan gagalnya semangun 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 demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kita berjumpa lagi di lain kesempatan salam pertanian selanjutnya selamat menikmati bye bye